Terima kasih tetap bersama kami. DPD Front Pembela Islam Kalimantan Selatan melakukan pantauan ke sejumlah tempat hiburan malam di Banjarmasir pada malam pergantian tahun. Aksui Sweeping, FPI, sempat dihalangi pihak kepolisian dan pengelola salah satu THM karena alasan sudah tutup dan tidak ada pengunjung lagi. Alangkah baiknya, alangkah baiknya untuk memenuhi kepercayaan dari masyarakat juga, Pak. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Kalimantan Selatan, Habib Mahdi bin Yahya sempat adu mulut dengan aparat kepolisian dan pihak pengelola THM saat ingin masuk dan melakukan pengecekan secara langsung operasional di Atena Diskotik HBI, Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Banjarmasin Timur pada Senin Dinihari. Meski sempat dihalangi untuk melihat kondisi di dalam gedung apakah masih ada pengunjung atau tidak, pimpinan Ormas Islam ini akhirnya diizinkan masuk dengan pengawalan aparat dan pihak pengelola. Aksi sweeping ke sejumlah THM di malam tahun baru dilakukan FPI untuk memastikan jam operasional mereka sesuai peraturan daerah dan tidak melampaui batas waktu yang selama ini diduga masih terjadi pelanggaran. Tempat-tempat hiburan malam khususnya yang besar-besar untuk pendekaan meredah. Tutup tepat jam 12 atau jam 1 malam. Cuman kenyataannya di lapangan bahwasannya sering kita temukan banyak pelanggaran. Kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya masuk ke dalam, ternyata masih di HBI 3, jam 3 masih ada kegiatan, dugem di situ. Jadi jangan karena FPI turun, akhirnya tutup tepat jam 12 malam. Jangan takut sama FPI, tapi takut sama Allah Ta'ala. Pihak kepolisi aja sudah berjaga di pintu gerbang THM sejak pukul 22 Wita. Mengakui operasional THM sudah tutup pada pukul 1 dini hari. Terkait sempat menghalangi FPI Kalsel melakukan pengecekan, Kapolsek Banjarmasin Timur Komisaris Polisi Uskian Syah mengaku karena hal itu bukan kewenangan mereka. Kita sebagai petugas sudah mencek bahwasannya THM itu tutup sepat waktu. Nah dan sebenarnya kewenangan FPI sih, apa sih dan untuk melakukan suiting seperti itu? Ya pasti FPI nggak ada kewenangan. Usai memastikan tidak ada lagi pengunjung yang ada di THM, rombongan FPI Kalsel pulang meninggalkan lokasi. Selain HBI, tempat hiburan malam lainnya seperti Armani dan Nasa Klub juga tak luput dari pantauan mereka. Dari Banjarmasin, Suhardian, Aindius, melaporkan.